Zipporah datang ke semesta ini, mereka menciptakan konstelasi Phoenix, Aquila, Pavo, Columba, Apus, Grus, Cignus, Tucana, dan Corvus. Semua konstelasi itu diciptakan sesuai citra mereka masing-masing. Lalu mereka pergi ke alam astral konstelasi Phoenix. Di sana mereka menjadikan avian biru primordial yang bernama Ijihadhu. Dia adalah makhluk cahaya dengan tujuh densitas, tidak bergender, seimbang antara maskulin dan femininnya. Ijihadhu menjadi ras Zipporah pertama. Ia adalah pendiri ras avian biru alias Hol Zippor atau Ijihadhu. Mula-mula, Ijihadhu menciptakan makhluk-makhluk serupa dirinya berjumlah 365, mereka adalah bangsa Kaholim. Para Kaholim adalah pelayan Ijihadhu dan mereka menuhankannya. Lalu, ia mengemanasikan esensinya menjadi empat entitas cahaya. Di antaranya, Iktinentu yang merupakan diri tertinggi Tehuthi, Tikrahathu yang merupakan diri tertinggi Rakedua, Amamuthu yang merupakan diri tertinggi Mut, dan Ninsarakethu yang merupakan diri tertinggi Meret. Iktinentu dan Ninsarakethu menurunkan Banasamanta dan Nikayachoatl. Banasamanta adalah wujud sejati Benu. Nikayachoatl adalah wujud sejati dari Kuetzacoatl dalam mitologi Aztek dan Thunderbird dalam mitologi suku asli Amerika. Banasamanta memperbanyak diri dan mendirikan klan Benu, mereka tinggal di alam astral matahari. Nikayachoatl menciptakan bangsa Kuetzacoatl. Meskipun secara fisik para Kuetzacoatl ini seperti ular dan berbulu seperti burung, sejatinya mereka bukan keduanya. Mereka adalah jenis mereka sendiri. Nikayachoatl bersama para Kuetzacoatl tinggal di alam astral sistem bintang Alcyone dari gugus bintang Pleiades. Selain menciptakan para Kuetzacoatl, Nikayachoatl juga menciptakan klan Thunderbird yang mendiami alam astral sistem bintang Epsilon Tauri di gugus bintang Hiades. Melalui Amun dan Mut Primordial, Ijihadhu termanifestasi sebagai Hateb Menu yang merupakan nama lain Honsu Primordial. Melalui Tikrahadhu dan Amamudhu, Ijihadhu termanifestasi sebagai Nimbaratlu yang merupakan nama lain untuk Nehbet Primordial. Melalui Tikrahadhu dan Amunet Primordial, Ijihadhu termanifestasi sebagai Rahta Nyatlu yang merupakan nama lain untuk Horati Primordial. Yang terakhir, Melalui Tikrahadhu dengan Ninsarkethu, Ijihadhu termanifestasi sebagai Tinasabnu yang merupakan nama lain dari Garuda Primordial atau dikenal juga sebagai Ziz. Honsu Primordial memperbanyak diri sendiri dan mendirikan klan Honsu. Horati Primordial kemudian memperbanyak dirinya sendiri dan mendirikan klan Horati. Kemudian Garuda Primordial alias Ziz juga memperbanyak diri dan mendirikan klan Garuda. Mereka adalah banyak individu dengan satu kesadaran. Klan Ziz menguasai alam astral sistem bintang Altair, konstelasi Aquila. Dia menjadi pencipta ras elang humanoid lima densitas. Klan Horati menguasai alam astral sistem bintang Vega, konstelasi Lira. Mereka menjadi penyumbang DNA ketika Dewan Lira menciptakan bangsa Rahali, ras burung humanoid empat densitas. Sedangkan klan Honsu menguasai alam astral sistem bintang Deneb, konstelasi Cignus. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa Strigina, ras burung hantu humanoid. Tiga klan ini dinobatkan oleh Dewan Cahaya sebagai penjaga galaksi di mana tiga sistem bintang tempat mereka tinggal membentuk segitiga imajinar. Yang sudah saya paparkan di atas adalah para avian biru kuno dan murni. Selain mereka, ada pula avian biru hibrida. Ada ras hibrida dari kombinasi Rahali dengan Ain Suras. Kombinasi ini menciptakan ras manusia yang tubuhnya dipenuhi bulu unggas berwarna kebiruan. Namanya bangsa Canara. Kemudian ada pula ras hibrida dari kombinasi bangsa Sahali dengan bangsa yang diciptakan klan Zis, yaitu bangsa Agla. Persilangan itu menciptakan ras humanoid berkepala elang, berbadan penuh bulu harimau, dan bersayap. Nama bangsa ini adalah Gaharim. Mereka adalah leluhur kuno dari makhluk mitologi Griffon. Ada bangsa Mufada yang merupakan persilangan bangsa Strigina dengan bangsa Ashul, alien biru dari sistem bintang Sirius. Bangsa Mufada adalah ras humanoid bertubuh ramping dengan bulu unggas warna biru. Bulu pada kepala mereka cenderung panjang seolah itu adalah rambut. Mereka adalah musuh bebyutan ras reptilian biru. Kemudian ada bangsa Nalinda, persilangan bangsa Strigina dengan bangsa Sethi. Wujud mereka menyerupai bangsa Sethi, namun tubuh mereka berbulu dan mata mereka lebih lebar serta dalam. Pandangan mereka menghipnotis. Lalu ada bangsa Klingon, persilangan bangsa Strigina dengan bangsa Arucas atau yang biasa dikenal sebagai Arturian. Mereka humanoid, berkepala lonjong, mata berbentuk almon, dan berbulu seolah bulu itu adalah jubah mereka. Selanjutnya ada bangsa Loras, persilangan bangsa Strigina dengan ras humanoid hijau dari Orion bernama bangsa Sahul. Bangsa Loras adalah ras humanoid dengan tubuh tinggi tegap dan berbulu biru kehijauan. Uniknya, mereka punya kemampuan regenerasi yang sangat cepat, ahli dalam manipulasi tanaman, dan ilmu penyembuhan. Yang terakhir adalah ras avian biru yang paling sering melakukan kontak dengan manusia. Namanya bangsa Sindura, hasil persilangan klan Horati dengan ras angelik humanoid dari alam eterik sistem bintang Sirius. Bangsa Sindura berwujud humanoid sempurna, wajah mereka layaknya manusia, mata mereka layaknya burung, tubuh mereka berbalut bulu biru keungguan, dan bulu pada bagian kepala agak panjang. Mereka adalah bangsa pengembara, menyukai kebebasan, dan perdamaian. Ahli dalam alkemi, pengetahuan kosmik, dan ketuhanan. Mereka menjadi pencipta bangsa Jesyubal, ras avian biru dengan badan manusia berbulu dan berkepala burung Shoebil. Bangsa Jesyubal adalah ras hibrida antara klan Iktinentu dengan klan Rakabau Sawah. Sampai jumpa.